Oke, Assalamualaikum hari ini kita akan bikin tutorial bagaimana caranya atau tip dan triknya untuk bekerja dengan cepat di Microsoft Excel ya. Oke, saya sudah rangkum disini ada 17 ya. Sebenarnya masih banyak lagi dan di video ini saya cukupkan untuk 17 dulu ya. Oke, kita langsung aja yang pertama bagaimana caranya menggabungkan dan mengetengahkan beberapa cell ya atau merger end center dengan banyak merger ya. Contoh disini ada nomor, ada nomor-nomor ya, nomor 1, 2, 3 yang harus digabung karena disini ada satu tipe yaitu JTE dengan merknya JTE ya, ada OnePlus dan ada Advan. Yang pertama kita harus block dulu, nah kita akan bikin satu dulu untuk merger ya. Jadi caranya dari sini teman-teman merger end center seperti ini. Ini kita keataskan aja seperti ini ya, ini udah di tengah. Jadi antara vertical and horizontal di tengah, antara kiri dan kanan juga di tengah ya. Oke, kalau sudah kayak gini kita pilih home lagi kemudian kita double click yang ini ya. Oke, double click kemudian kita klik disini, klik disini, klik disini, klik disini, dan disini. Oke, selesai ya. Ini sudah tengah semua, 1, 2, 3, JTE, OnePlus, dan Advan. Oke, tips berikutnya yaitu bagaimana caranya mencetak dokumen dengan header berada di setiap halaman ya. Jadi ini adalah header atau judul kolom ya. Dan judul kolom ini akan berada di setiap halaman. Jadi kalau halamannya ada 10, ini akan terbuat secara otomatis di 10 halamannya. Kalau misalkan ada 2, 2 ya gitu ya. Oke, caranya bagaimana? Yang pertama kita block ya, yang judul kolomnya kita block dulu seperti ini. Kemudian kita buat disini name-nya atau name rank-nya, yaitu print, kemudian underscore ya, print, underscore. Disini kemudian title ya, title, titles ya, pakai S, kemudian kita enter. Oke, seperti ini. Nah, ini ada 2 halaman ya, sementara yang halaman kedua tidak ada header. Kalau halaman pertama ada header. Nah, kalau sudah kayak gini, kita coba print preview, ctrl V. Oke, kita lihat disini hasilnya. Nah, disini kita bisa lihat ini adalah halaman pertama ya, halaman pertama dengan ini hidernya berwarna biru. Kita cek untuk halaman keduanya, juga ada ya. Ini halaman keduanya ada judul kolomnya. Tetapi kalau kita lihat disini, ini untuk halaman kedua tidak ada ya. Sehingga disini tidak mengganggu, teman-teman ya, tidak mengganggu untuk bikin header lagi di kolom, di halaman kedua gitu maksudnya ya. Oke, tips berikutnya bagaimana caranya konversi nomor ke persen ya. Jadi disini saya sudah siapin persen-persentase. Ya, sebenarnya ini adalah persentase, tetapi kalau kita lihat disini adalah dengan format general atau number ya. Jadi 96 kalau kita buat persen, yang salah itu kita buat seperti ini ya. Nah, ini hasilnya kan nanti akan 9.600 persen. 1.700 persen kan kebanyakan gitu kan. Nah, yang saya harapkan disini kita akan buat 96 persen, 17 persen, 83 persen, 85 persen. Jadi teman-teman tidak menuliskan seperti ini. Ini akan lama ya, ini akan lama kalau dengan cara ini. Nah, untuk cara cepatnya kita buat aja disini dulu, 1 persen seperti ini. Oke, nah kalau sudah 1 persen seperti ini, kita copy saja. Kemudian kita paste disini, oke. Kita paste the value, paste the special. Kemudian disini kita pilih multi-flow ya, oke. Setelah teman-teman, operationnya multi-flow. Kemudian paste-nya adalah all. Kita klik oke saja. Nah, ini sudah secara otomatis ya. Yang tadinya adalah 96 persen, eh sorry, 96 jadi 96 persen. Yang 17, 17 persen. 83, 8 persen gitu ya. Jadi bukan 9.600, 1.700 persen, dan seterusnya ya. Karena dengan cara tadi itu dengan cara yang salah. Nah, sementara yang memang cara yang kedua juga kita bisa menggunakan formula ya. Tetapi ini adalah cara cepatnya gitu ya. Oke, tips yang berikutnya bagaimana caranya, yang keempat ya, kita bagaimana caranya sortir data sesuai dengan kriteria yang kita tentukan dengan cepat ya. Untuk mensortir atau ya, kita disini untuk ada produk, ada nama barang, ada harga. Bagaimana kalau kita sortir untuk jenis masing-masingnya. Nah, misalkan si atasannya ingin berdasarkan OnePlus, ya berdasarkan Asus, berdasarkan Samsung ya. Oke, kita coba aja kalau misalkan atasan ingin cepat berdasarkan Asus, ya itu teman-teman bisa menggunakan filter ya. Ya, disini caranya yang paling cepat adalah klik kanan, kemudian kita pilih filter, disini ada filter by selection shell value. Oke. Nah, maka disini akan muncul semua, OnePlus ya. Kalau kita print, disini adalah OnePlus, OnePlus, ya OnePlus semua. Kalau misalkan atasannya ingin bukan OnePlus, nah kita pilih all dulu, ya seperti ini. Misalkan inginnya Asus, ya ingin Asus maka kita klik kanan saja, kemudian filter, kemudian filter by selection shell value. Oke, ini semua Asus ya, itu cara cepat untuk filter data. Oke, tips berikutnya yaitu tips kelima, bagaimana caranya extract data yang seperti ini ya. Jadi, ini ada pembatas biasanya disini dari file CSV ya, kalau dari file CSV, kalau di export ke Excel biasanya ada seperti ini ya. Dan CSV itu biasanya itu akan lebih familiar dengan aplikasi-aplikasi yang desktop ataupun ya web-based gitu kan ya. Oke, disini bagaimana caranya kita akan extract data sesuai dengan kriterianya atau statusnya dengan tanda seperti ini. Ini kan ditandai semua ya. Caranya bagaimana, nah kita block aja semua disini, kemudian kita pilih menu data, kemudian pilih text to column. Oke, seperti ini. Dan nanti akan muncul seperti ini, text to column. Disini pilih delimiter, kemudian kita pilih next saja. Kemudian disini ada tab, ada other ya. Jadi kalau misalkan kita tentukan ini misalkan ada koma atau spasi pembatasnya. Nah, kalau disini contohnya adalah garis tegak lurus ya. Garis tegak lurus ya berarti kita pilih other ya, karena disini ada tab, ada semicolon, koma, space ya. Jadi garis tegak lurus itu kita gunakan zip kemudian ya di keyboard ada yang sebelum backspace seperti ini ya. Jadi garis tegak lurus. Oke, kalau sudah kayak gini kita bisa lihat data preview-nya apakah yang diinginkan seperti ini. Oke, kalau sudah kita klik next saja. Dan kalau sudah sementara disini ada contoh data preview-nya seperti ini ada Oneplus, Asus, dan seterusnya. Nah, kalau sudah dianggap betul ini akan dipisahkan sesuai dengan delimiternya. Delimiternya adalah garis tegak lurus. Maka disini kita bisa finish saja. Tetapi teman-teman, kalau misalkan ingin di cell yang baru ya. Kalau di cell yang baru berarti destination-nya kita ubah ya. Tetapi kalau misalkan yang ditetapi yang semula seperti ini. Nah, berarti disini pilih destination B3. B3 sesuai dengan alamatnya ya. Kita pilih finish. Oke, sudah selesai ya. Kalau sudah selesai gini kita tinggal atur kolomnya seperti ini. Dan ini adalah produknya ya. Produk, sorry. Ini adalah merek. Ini nama produk. Kemudian ini harga kan gitu kan. Nah, kita tinggal nulis saja. Ini adalah merek seperti ini. Ini adalah nama produk. Kemudian ini adalah harga atau freeze. Kalau sudah kayak gini tinggal kita kasih warna saja seperti ini ya. Oke. Kemudian kita kasih border and setting-nya. Nah, kita border saja. Kita pilih yang ini. All. Dan klik OK. Selesai sudah ya. Oke. Tips berikutnya yaitu tips yang ke-6. Bagaimana cara memindahkan kolom tanpa cut dan copy gitu kan ya. Nah, disini kita bisa lihat disini ada harga produk. Nama barang. Seharusnya kan harga itu pindah ke sini ya. Ada produk dulu. Nama barang. Baru harga gitu kan ya. Nah, bagaimana caranya? Caranya yang paling cepat adalah klik aja disini ya. Ingat disini di kolomnya. Kolom A, kolom B, kolom C, kolom D. Bukan disini ya. Tetapi di kolom. Oke. Seperti ini caranya. Jadi, pointernya berupa anak vana warna hitam yang mengarah ke bawah gitu kan ya. Kalau ke kanan kan seperti ini warna hitamnya ya. Oke. Jadi, pilih yang ini. Kita drag yang ininya. Jangan lupa tekan shift. Oke. Kita tarik. Mau disimpan di mana nih. Ya, jangan dilepas dulu shiftnya ya. Kalau misalkan kita simpan di setelah kolom D. Seperti ini. Baru kita lepas. Oke. Jadi, sudah selesai ya. Sini ada produk, nama barang, dan harga. Nah, kalau misalkan produknya pindah ke sini. Kita block saja seperti ini. Lalu tekan shift. Kita pilih atau drag ke sini. Selesai ya kan. Misalkan salah. Ini harus kembali lagi. Berarti kita tekan shift. Kemudian kita tarik aja seperti ini. Dan baru dilepas. Oke. Selesai kasusnya ya. Oke. Tips berikutnya yaitu bagaimana caranya membuat tabel secara bersamaan. Yang sama ya tabelnya di beberapa sheet ya. Oke, saya sudah siapin ini 3 sheet ya. Misalkan 3 sheet A, B, C ya. A, B, C ini nanti akan membuat tabel yang sama. Misalkan ya. Jadi caranya, yang pertama kita block dulu semuanya. Kita seleksi sheetnya. Sheet A, B, C, D-nya dengan cara menekan control. Kemudian klik yang A, B, dan C. Jadi, tekan control. Jangan dilepas. Nanti seleksi seperti ini ya. Jadi, pilih atau tekan control ya. Seperti ini. Kemudian A, klik B, klik C. Oke. Kalau sudah kayak gini, kita akan buat tabel. Misalkan di sini ya. Tabelnya misalkan di sini ada nomor. Kemudian ada nama. Kemudian ada usia. Misalkan seperti ini ya. Taruhlah misalkan ini adalah datanya ya. Kita buat dulu. Ini tabelnya seperti ini. Kemudian kita buat di sini ya. Klik kanan. Format cell. Kemudian pilih border. Warnanya saya buat seperti ini. Kemudian klik outline dan inside. Dan klik OK. Nah, ini kan sudah dibuat tabelnya ya. Ini nama. Kita enter ya. Kemudian kita tengahkan dulu. Seperti ini. Ya, seperti ini. Oke. Kalau sudah rapi seperti ini. Sesuai dengan keinginan. Kita cek. Apakah di sheet B, C juga sama terbuat tabel yang seperti ini ya. Kalau kita pilih dulu yang ini. Kita cek di sheet A. Ini tabelnya. Kita cek di sheet B. Ini tabelnya sama. Di sheet C juga. Ini tabelnya sama. Jadi, 3 sheet itu hanya 1 kali membuat tabel. Dan sheet tabel yang sama akan terbuat di 3 sheet tersebut ya. Oke. Tips berikutnya itu bagaimana caranya membuat analytic tool. Analytic tool itu bisa kita gunakan atau manfaatkan secara cepat. Misalkan ada penjumlahan, mencari rata-rata, membuat grafik, membuat bar, dan seterusnya ya. Ini adalah manfaat dari analytic tool ya. Kita tengahin dulu seperti ini. Nah, caranya bagaimana? Caranya kita blok aja dulu seperti ini. Semua tabelnya. Kemudian di sini kita lihat bisa ada namanya quick analytic ya. Atau bisa menggunakan control Q. Control Q. Seperti ini. Nah, di sini ada quick analytic. Ada beberapa ya. Misalkan ada format chart, total, table, dan seperti lain. Nah, dari format ini kita bisa membuat bar secara otomatis ya. Nah, ini canggih sekali ya. Color ya. Jadi, misalkan semakin gede, itu semakin hijau warnanya gitu ya. Kemudian bisa membuat icon. Ada grader, ada top 10. Kemudian ada clear. Clear itu menghapus semua ya. Dan juga ada chart. Di sini ada total, ada table, ada sebagainya lain. Dan yang paling banyak digunakan yaitu formatting dan total ya. Dari formatting ini kita bisa membuat bar. Atau dari total ini kita bisa menjumlahkan. Oke, sum. Nah, ini terlihat ya. Jadi, kita akan jumlahkan secara otomatis tanpa menuliskan formula terlebih dahulu. Itu menggunakan, di sini namanya yaitu quick analytic ya. Oke, sum seperti ini. Lalu bagaimana untuk rata-rata kita pilih yang ini ya, seperti ini. Untuk count, kita hitung yang ini ya, jumlah data yang terisinya. Kalau misalkan total seperti ini, ada running seperti ini, ada sum. Ya, sumnya seperti ini, sumnya itu adalah ke kanan atau secara horizontal. Di sini juga ada average secara horizontal, count secara horizontal. Jadi, bedanya kalau yang sebelah sini adalah vertical untuk menghitungnya. Tapi kalau sebelah sini adalah untuk horizontal, seperti itu ya. Misalkan kita pilih sum untuk ke bawah, seperti ini. Udah, selesai ya. Oke, tips berikutnya, bagaimana caranya menghapus data duplikat secara cepat. Jadi, untuk data duplikat itu, teman-teman tinggal blok saja semua yang akan dihapus. Yang akan dicari dan dihapus jika ditemukan data duplikat ya. Oke, setelah di blok semua seperti ini, kita pilih menu data. Kemudian di sini ada remove duplicate. Oke, klik saja seperti ini. Nanti akan muncul di sini yang tercekis adalah nama barang. Sesuai dengan judul kolomnya. Ini nama barang ya. Kalau misalkan teman-teman bukan nama barang, ini pasti akan muncul secara otomatis ya. Kalau sudah kayak gitu, klik saja oke. Dan ditemukan 3 duplikat. Kemudian hasilnya adalah 12 data unik. Kemudian kalau sudah seperti ini, sudah sesuai, klik saja oke. Oke, jadi ada 3 yang duplikat sudah terhapus secara otomatis dengan remove duplicate. Oke, tips berikutnya yaitu tips ke 10 bagaimana caranya menentukan jumlah penjualan ya. Di sini misalkan ada Samsung 12 harganya sekian, totalnya sekian. Kemudian ada Oppo harganya jumlah total penjualannya 15, harganya sekian, jumlah sekian ya. Vivo sekian, sekian, sekian. Nah, yang diharapkan adalah kita memiliki target 96.968.000. Nah, kira-kira di sini ada si Asus. Nah, nama barang atau merek Asus ini berapa sih harus penjualannya supaya nanti hasilnya seperti ini. Ya, hasil total targetnya adalah 95.968.000. Nah, teman-teman kalau secara manual kita coba-coba berarti kan ya. Misalkan kita tulis 2, nah ini kan hasilnya 88, masih jauh kan? Nah, kemudian misalkan kita tulis 3, ini hasilnya 91, masih jauh, kurang 4 juta sekian ya. Jadi harus menghitung secara manual. Nah, di Excel itu ada cara cepat yaitu dengan menggunakan data. Kemudian di sini ada Watch Analytics ya. Watch Analytics, kemudian kita pilih Goal Seek. Oke, ini Goal Seek. Kemudian Set Shell-nya, Set Shell itu kita hapus ya. Set Shell itu adalah jumlah total yang saat ini ya. Jumlah total yang saat ini itu adalah seperti ini. Ini adalah yang dihitung dari total semua kan. Oke, kemudian value, 2 value-nya kita akan membuat jumlah targetnya yaitu 95.968.000. Ya, seperti ini. Ini adalah targetnya. Nah, kemudian di sini ada By Chang Shell. By Chang Shell itu adalah kita akan menemukan berapa sih jumlah penjualan untuk Asus kan. Yang kosong kan hanya Asus doang kan ya. Hanya Asus saja di sini. Yang kosong harus penjualannya berapa supaya nanti hasil targetnya adalah 95.968.000. Oke, jadi formula-nya seperti ini. Goal Seek, kemudian Set Shell adalah formula totalnya seperti ini. Kemudian ini adalah 2 value-nya adalah target. Kemudian By Chang Shell-nya adalah yang akan dicarinya di sini ya, ditempatkan selenya. Oke, kalau sudah kayak gini klik OK. Oke, jadi si Excel membaca secara otomatis, menghitung secara otomatis ya. Kalau sudah langsung akhir dengan OKS saja, kita cek ini jumlah total sama dengan sesuai dengan target ya. Jadi jumlah target 95.968.000. Jumlah total di sini juga 95.968.000. Maka Asus itu harus menjual 5 supaya nanti hasilnya sesuai target. Kayak gitu kan. Nah, canggih banget kan ini kan. Oke, tips berikutnya yaitu tips ke-11 bagaimana cara menggunakan flash field untuk kasus seperti ini ya. Jadi di Excel itu misalnya kita akan, ini ada nama barang, kita akan menentukan atau mengambil kata-kata pertama ini nanti menjadikan, menjadi nama merk gitu kan. Misalkan ini Honor ya, jadi teman-teman tulis aja Honor seperti ini. Nah, untuk yang kedua adalah OnePlus Realme. Nah, kalau teman-teman tulis satu-satu aja, ini kan lama kan. Belum lagi barangnya misalkan banyak sekali untuk nama barangnya. Nah, selain menggunakan formula, ini flash field bisa dimanfaatkan untuk lebih cepat ya. Oke, setelah menulis nama yang pertama sesuai yang diharapkan, kita tulis yang kedua. Yang kedua adalah OnePlus. Oke, ini adalah flash field. Oke, kita bisa lihat ketika kita menuliskan O, N, ya, One, On, On disini, One sebelum huruf E, ini sudah tampil semua. Ya, sesuai dengan harapan. Ini Samsung, Honor, Samsung, Samsung, Oppo. Jadi, si Excel sudah bisa membaca dengan fasilitas flash field-nya ya. Kalau sudah, kita enter saja. Secara otomatis semuanya akan pindah ke sini. Sesuai dengan kriteria atau kriteria atau tulisan yang pertama dituliskan. Jadi, untuk kedua dan seterusnya itu dianggap sama oleh Microsoft Excel. Sehingga data ini akan lebih cepat gitu ya. Oke, tips berikutnya itu tips ke-11 bagaimana caranya mengisi nilai atau value yang kosong-kosong kayak gini ya. Nah, kita akan coba di sini kita ganti menjadi 0. Jadi, setiap yang kosong kita ganti menjadi 0. Bayangkan saja kalau datanya banyak kita nulis 0, 0, 0, 0, seperti itu kan ya. Atau copy, paste, 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 kan banyak. Belum lagi ada yang kelewat gitu ya. Caranya bagaimana? Caranya kita blok semua yang ini. Kemudian tekan F5. Kemudian di sini ada go to. Go to-nya kita pilih special. Kemudian di sini ada go to special. Kita pilih blank. Untuk select-nya kita pilih blank. Ada blank seperti ini. Kalau sudah, klik OK. Nah, sehingga dia akan menyeleksi sel-sel yang kosong seperti ini. Oke. Nah, kalau sudah tersebut seperti ini, tadi ditulis adalah kita ganti menjadi 0. Nah, kita tulis seperti ini. Tekan Ctrl lalu Enter. Nah, selesai kasusnya kan. Semua yang kosong sudah berganti menjadi 0. Sudah tidak kosong lagi. Seperti itu kan ya. Oke, tips berikutnya yaitu tips ke-13. Nah, bagaimana caranya mengacak data pada list seperti ini. Oke, ini sering sekali saya bikin tutorial seperti ini ya. Tutorial-tutorial untuk acak-acak seperti ini. Saya buat untuk lebih cepat membuat materi yang akan ditutrialkan seperti itu ya. Nah, sekarang kita akan mengacak data ini. Tergantung teman-teman mau mengacaknya berapapun sudah bisa ya. Caranya bagaimana? Caranya yaitu yang pertama kita akan random. Ini satu sampai dengan yang terakhir. Kalau kita tidak tahu, maka Excel bisa menyediakan pasitas formulanya ya. Jadi, nilai terkecilnya adalah 1. Kalau nilai terbesarnya adalah kita gunakan fungsi row. Row seperti ini, rows ya. Ini adalah data lainnya. Oke, kita Enter. Nah, jumlah baris yang paling besarnya semuanya adalah 19. Maka, kita bisa menggunakan di sini random between seperti ini. Nilai terkecilnya adalah 1. Nilai terbesarnya adalah 19. Yang sudah digunakan atau diganti dengan formula ini kan. Oke, kalau sudah kita Enter. Kita Enter. Muncul kayak gini, tinggal Yes saja. Nah, kalau sudah dapat kayak gini, ya sudah angka 7, dia akan mengacak. Ini angka-angkanya akan mengacak ya. Sampai dengan angka yang paling besar tadi ya. Nah, kalau sudah acak-acak kayak gini, kita tambahkan dengan fungsi atau rumus Choose. Ya, seperti ini. Choose. Kemudian ini adalah index number-nya. Sudah dengan menggunakan random row ya. Kemudian kita akan menentukan value-nya. Nah, untuk value-nya ini tidak mungkin ditulis satu per satu. Jadi, teman-teman tinggal drag aja seperti ini. Oke. Lalu, kalau sudah kayak gini, ini kita block saja seperti ini. Dan tekan F9 untuk menampilkan semua data write dari tabel ini ya. Oke. Ini akan tampil semua. Bayangkan kalau teman-teman menulis satu-satu ya. OPPO A57, smartphone, OPPO A, terus sampai sini. Itu akan membutuhkan waktu berapa lama kan. Kalau kayak gini kan lebih cepat. Nah, sekarang kita hapus aja yang kurung kurawalnya seperti ini. Dan untuk tutup kurung kurawal juga kita hapus aja. Oke. Sehingga formulanya ini akan panjang. Nah, kalau sudah dapat kayak gini, tinggal enter saja. Muncul kayak gini. Nah, ini formulanya tinggal yes aja. Oke. Ini sudah diacak yang pertama. Kita tarik aja berapapun ingin diacaknya. Nah, kita selesai ya. Ini sudah 500 kali diacak. 579 baris. Kita cek. Oke. Jadi, sangat mudah ya. Oke, tips berikutnya bagaimana caranya membuat atau menulis tanggal setiap bulan Masehi maupun bulan Islam maupun juga bulan Jawa ya. Oke, kita coba bulan Masehi dulu ya. Jadi, teman-teman yang sering digunakan secara berulang itu kita gunakan auto-correct secara otomatis ya. Contoh, misalkan kita akan membuat Januari. Nah, kita enter. Untuk Februari tidak usah diketik, Maret apalagi sampai Desember tidak usah diketik. Teman-teman tulis aja Januari seperti ini. Lalu kalau sudah, kita tarik aja seperti ini. Nah, selesai kan? Ya, seperti itu ya. Ini untuk bulan Masehi, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, Oktober, Desember ya. Nah, sekarang bagaimana untuk bulan Islam? Nah, bulan Islam itu dimulai dari misalkan Muharram. Muharram ya. Kita enter. Nah, untuk bulan kedua dalam bulan Islam itu apa sih? Nah, kita tarik aja seperti ini. Jreng. Ya, Sapa, Robiul Awar, Robiul Akhir, Jumadil Awar, Jumadil Akhir, Rojab, Saban, Terus, Sampel, Jul, Hijah. Nah, sekarang satu lagi. Misalkan ada bulan Jawa ya. Nah, untuk bulan Jawa kita mulai dari bulan Surah. Jadi, teman-teman tulis aja di sini Surah ya. Surah. Nah, kalau sudah Surah ditulis ini. Nah, kita tarik di sini aja. Tarik net. Surah, Sapa, Mulut, Bagda, Mulut, Jumadil Awar, Jumadil Akhir, Rejab, Ruah, Pasal, Sawal, Selat, dan Besar ya. Jadi, teman-teman kan ada orang-orang tua dulu kan biasanya menggunakan bahasa Jawa gitu ya. Oke, sangat mudah sekali. Nah, ini nanti kalau teman-teman, kenapa sih kalau di komputer saya nggak bisa nulis Januari, Februari, Maret secara otomatis. Apalagi bulan Islam, apalagi bulan Jawa. Nah, rahasiannya dari mana? Rahasiannya dari menu file, kemudian dari option ya. Kemudian di sini ada advance. Nah, di sini kita cari advance-nya. Seperti ini. Lalu, kita pilih edit custom list. Oke. Nah, di sini ada custom list. Teman-teman bisa menuliskan di sini. Ada Januari, Februari, ya ini kan setara otomatis ya. Mau Januari, Februari ini, mau ya Januari, Februari-nya singkat. Nah, kalau Jawa, nah ini ada ya. Jawa, Surah, Safar, Mulut, ada ini. Bulan Islam-nya sudah ada. Nah, kalau teman-teman memiliki data yang baru, tinggal kita pilih new list saja. Nah, list-nya kita buat di sini. Kita pilih add dan ok. Seperti itu ya. Oke, kita close saja. Oke, tips berikutnya yaitu ke-15 bagaimana caranya merubah data yang horizontal menjadi vertical atau sebaliknya ya, vertical ke horizontal. Sangat mudah sekali. Selain menggunakan formula yang sangat ribet, tetapi kalau misalkan kebutuhannya formula, ya silahkan formula. Kalau kebutuhannya ingin cepat ya, caranya seperti ini. Jadi, caranya bagaimana ini adalah data secara horizontal. Kita copy saja atau ctrl-c. Kemudian kita paste di sini. Ini kan vertical. Oke, bulan sama, omset sama, ini nama barang. Oh, nama barang. Kok nama barang sih? Ini bulan ya. Bulan seperti ini. Ini harga. Ini adalah omset. Nah, seperti ini ya. Nah, kita ulangi lagi. Kita copy seperti ini. Klik kanan, copy. Kemudian kita paste the special di sini. Klik kanan, paste the special. Kemudian di sini ada paste the special. Kita pilih yang transpose. Oke. Kalau sudah, klik OK. Nah, secara otomatis ya. Dalam hitungan detik, ini sudah berpindah menjadi data vertical. Kalau misalkan kita balik. Kita balikin. Ini yang dihapus. Ini ada data vertical. Kita ingin pindahin. Kopikan ke data horizontal. Klik kanan. Paste the special. Di transpose. Pilih OK. Selesai. Sangat mudah ya. Oke. Bagaimana caranya membuat nomor secara otomatis ya. Jadi misalkan kita akan membuat nomor 1 sampai dengan 1000. Dengan cepat. Oke. Bagaimana caranya membuat nomor secara berurut ya. Secara seris. Berapun jumlahnya. Mau 1 sampai 1 juta. 1 sampai 1000. Itu akan lebih cepat menggunakan flash fill ya. Cara bagaimana? Yaitu kita tuliskan saja. Satu. Misalkan kita membuat nomor di kolom B ya. Tulis angka 1. Kemudian dari keyboard. Teman-teman tinggal tekan. Control A, L, T. Kemudian H. Kemudian F, I, dan S. Oke. Nanti muncul seperti ini. Series. Kemudian teman-teman. Di sini kita pilih kolom. Kolom itu adalah serisnya dalam kolom. Jadi kita akan membuat nomor 1 sampai 1000 ya. 1000 ke dalam kolom. Di sini ada step value-nya ada 1. Stop value-nya adalah 1000. Oke. Kalau sudah kita OK. Nah, dia akan membuat nomor urut secara seri sampai 1000. Dalam hitungan detik ya. Mau 1 juta juga sama dalam hitungan detik. Seperti itu kan. Oke. Tips berikutnya yaitu bagaimana caranya menambahkan 1 baris kosong di setiap baris yang ini ya. Jadi kalau manual kan kita tambahkan insert. Kemudian baris ini kita tambahkan insert. Nah, terus sampai semuanya. Kalau misalkan seperti ini nanti kan waktunya keburu habis gitu kan ya. Kalau misalkan banyak datanya kayak kita undo. Caranya bagaimana? Caranya yaitu kita akan membuat dummy dulu di sini. Data dummy. Misalkan dummy seperti ini. Dummy itu sebagai kolom bantu aja ya. Kita buat dulu 1 ya. Kita buat dulu 1 sampai misalkan sesuai dengan jumlah ya. 1 sampai 9. Oke. Kalau sudah kita copy-kan saja. Kita paste di sini. Ya, gunanya untuk apa data dummy ini? Data dummy ini nanti akan disortir dari yang terkirir sampai yang terbesar. Nah, kalau sudah kayak gini. Kita pilih data kemudian filter ya. Bukan short. Filter. Nah, filternya kita berdasarkan dummy. Oke. Nah, di sini ada pilih small to large. Ada small to large. Ada short, large to small. Kita pilih yang short, small to large. Oke. Sudah kayak gini. Kita hapus data dummy-nya. Oke. Kita buang filternya. Dari menu data. Kemudian kita non-aktifkan filternya. Lalu kita buat border-nya. Klik kanan. Kemudian format cell. Kemudian pilih all outline. Dan inside. Klik OK. Selesai ya. Ini sudah ditambahkan satu baris di bawahnya semua ya. Jadi, kalau jumlah datanya ada seribu. Ini dengan cepatnya dia akan menambahkan setiap barisnya. Gitu ya. Oke. 17 tips dan trik. Untuk tutorial Excel kali ini. Sampai ini aja. Nanti kita lanjutin untuk video tutorial-tutorial lainnya ya. Tentunya masih membahas tentang Excel. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih. Dan. Assalamualaikum.